Intro Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Selamat datang di PSM BEDA itu Dengan tema Inspiring Ukridian Rame ya Rame banget loh hari ini Rame banget Dari soal tepuk tangannya kayaknya ada seribu orang di update ini Ini kayaknya konser Coldplay kalah kayaknya ya Kalah Keren banget Gimana teman-teman kabarnya hari ini baik gak? Semangat gak hari ini? Boleh tepuk tangan hari doang Oke 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 semua Oke tapi kita harus tes fokus nih kalau pagi-pagi nih Boleh karena ini masih pagi Jadi harusnya sih teman-teman fokusnya masih pada tinggi ya Masih pada tinggi ya bener ya Teman-teman pada tidur gak semalam? Teman-teman Enggak tidur? Emang gak capek kemarin D1? Capek kan? Kalau gitu kita tes fokus dulu ya Kalau aku bilang hi kalian jawab halo Gitu udah pernah dong main ini ya Oke kita tes dulu Halo Hai hai halo Hai halo 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 hai Sudah fokus ya Semangat banget pada kali ini Oke Sebelum kita mau mulai Katanya ada pepatah tak kenal sama kata saya Bener banget Kalau gitu ayo kita kenalan dulu Kenalan dulu Mau mulai dari mana nih? Aku Kamu dulu aja Aku dulu ya Tapi teman-teman kali ini aku mempunyakkan diri dengan cara yang gak beda Dengan cara yang beda maksudnya Aku mau pantun Oh pantun Kalau gitu kita butuh bantuan teman-teman Kalau misalkan dia bilang satu kalimat Kalian bilang Mantap Udah paham penonton-penonton acara TV biasanya nih kayak gini Bener banget Oke aku mulai ya pantunnya Silahkan Beri ke toko beri kain flanel Cakep Pacaran tapi gak bener-bener dua Cakep Kenalin nama aku Linel dari Psikologi 2022 Halo Linel Hai Nah tadi kan sekarang kamu udah kenalan Jadi gini kan kamu dong Terus tuh pantun aku Aku pake pantun juga Oke Oke Pergi ke pasar jalannya BC Cakep Dulu sendiri sekarang berdua Cakep Nama aku Brian Panggil aja aku BC Dari manajemen 22 Hai BC Halo semuanya Salam kenal Oke Tadi kan kita udah kenalan Betul Berarti kita udah sayang dengan teman-teman peserta PSMB ya Masih sayang Sayang gak? Sayang gak? Ah gak sayang kayaknya Nanti pelan-pelan ya siapa tau kita ada yang nyangkut masing-masing Oke Selanjutnya kita ada yang lupa nih C Apa ya? Kita mau mulai acara ini harusnya dengan Oh iya bener Berdoa Berdoa Kalau gitu teman-teman kita akan mulai acara dengan berdoa Doa akan dipimpin secara kristiani bagi teman-teman yang berbeda Diharapkan menyesuaikan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu Kami bisa sampai disini untuk melaksanakan PSMB di doa kami Tuhan berkati agar Acara hari ini diberikan kelancaran Dan kami semua diberikan kondisi fisik yang sehat Untuk mengikuti acara ini Terima kasih Tuhan Yesus Dalam menonton Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Terima kasih BC sudah berbicara dalam doa Sama-sama Oke teman-teman sebelum kita mulai acara rangkaian PSMB di doa ini Aku akan bacain beberapa pengumuman untuk kita semua ya Oke Tata tertentu peserta Yang pertama Peserta wajib mengikuti acara PSMB sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan Yang kedua Syarat memprolukan sertifikat PSMB adalah memenuhi 80% kehadiran dan 100% penugasan Yang ketiga Peserta diberikan izin tidak mengikuti PSMB dengan catatan Yang pertama Sakit disertai surat keterangan dokter Dan yang kedua Surat tugas dari perusahaan Yang keempat Peserta dilarang meninggalkan tempat acara tanpa seizin panitia dan mentor Yang kelima Peserta wajib menjaga sikap dan perkataan dengan budi bahasa yang santun Yang keenam Peserta wajib mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia dan mentor Yang ketujuh Peserta yang sakit selama acara berlangsung Harap menghubungi panitia atau mentor Yang kedelapan Peserta dilarang mengoperasikan handphone selama acara berlangsung Sembilan Peserta tidak diperkenankan menggunakan lift selama acara berlangsung Sepuluh Peserta diminta untuk menjaga kebersihan selama kegiatan PSMB berlangsung Sebelas Peserta diberikan izin untuk sholat Jumat pukul 11.30 sampai 13.00 Peserta dihimbau untuk mengikuti kegiatan dengan tertib selama acara berlangsung 13.00 Peserta dilarang makan dan minum selain air mineral selama sesi berlangsung 14.00 Peserta dilarang makan dan minum selain air mineral di auditorium 15.00 Peserta yang menggunakan benda yang berbau tajam disarankan memakai secukupnya Supaya tidak mengganggu bagi orang sekitar Seperti parfum, minyak angin, dan sejenisnya Dan juga ada beberapa sanksi apabila peserta tidak menuruti tertib yang ada Yang pertama Peserta akan dikenakan sanksi apabila tidak hadir tanpa izin maupun terambat Yang kedua Peserta yang tidak menggunakan pakaian yang sesuai ketentuan Akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Yang ketiga, peserta yang membawa barang larangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada Peserta yang melanggar tata tertib selama acara berlangsung akan ditegur Dan jika peserta masih mengulangi hal tersebut Maka panitia atau mentor berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruangan tersebut Wow, tegas banget ya aturan-aturan ini ya Tegas banget Oke, jadi sekali lagi aku himbau ya teman-teman Selama acara berlangsung, teman-teman tidak diperbolehkan untuk main HP Jadi, kalau misalnya ada yang main handphone Teman-teman panitia ataupun teman-teman mentor punya hak untuk menegurnya Betul Oke Bisa dipahami teman-teman semua? Aku harap, kita harap ya Peraturan ini bisa ditehati Supaya kita bisa sama-sama menjalani PSNBD2 ini dengan baik Betul banget Oke, kita tes semangat pagi Kalian hafal semangat pagi? Oke, tapi aku tambahin dulu kalau aku tanya apa kabar Karena aku bilang luar biasa, yes 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 Oke Mungkin kita bisa sama-sama bangkit berdiri dulu teman-teman Karena tadi udah katanya ini lantai dari lantai 1 naik tangga ke lantai 7 Mungkin ada yang pegel, ada yang capek mungkin ya Pelmasan dulu pelmasan, goyang-goyang Pemanasan boleh, stretching dulu Stretching angkat tangannya Oke Oke, semuanya siap ya Apa kabar? Luar biasa, yes 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 Kurang semangat ya kayaknya ya Semangat Kita tes lagi Aku semangat teman-teman, masih pagi nih Kita buang buang acara, maksudnya demes Betul Kita tes lagi Apa kabar? Luar biasa, yes 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 Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Semangat pagi Luar biasa, pagi kumidia Oke Tepuk tangan buat kita semua Tepuk tangan semua Tapi kayaknya tadi tuh di ending-ending masih belum kompak C Jadi kita ulang sekali lagi ya, semangat pagi Boleh, boleh banget Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Semangat pagi Luar biasa Sari kumidia Wow, mantap Tepuk tangan buat kalian semua Kalau gitu kita akan langsung lanjut dengan Jargon Jargon, jargon tahun ini emang Gak ada yang ngalahin Keren banget Keren abis Gua berpikir kemarin ya PSMB kita kemarin itu Ada yang gimana gitu Udah semangat Tapi yang ini lebih semangat lagi kayaknya ya Bener banget Teman-teman apal jargonnya gak? Apal gerakannya gak? Ya, masa gak apal sih? Harus apal dong? Ini kan kita baru day two Masih ada day three Ada besok lagi kan? Bener banget Jadi harus semangat dan harus diapalin teman-teman Gerakannya, oke? Oke, kalau gitu sama-sama kita akan Jargon bareng-bareng dengan iringan musik Aku anakku gridah Yang gak gerak aku tarik ke depan ya Gerak semua yang gak gerak aku panggil ke depan Mahasiswa unggulan Yang gak akan keliatan loh sama teman-teman panitia Sekali lagi Ayo semangat, semangat, semangat Inspiring Ukrainian Inspiring Ukrainian Oke Tepuk tangan yang cerita semua Teman-teman boleh duduk kembali Boleh duduk kembali Wah, semangatnya udah oke banget ya Ini teman-teman semua Semangat oke banget Aku mau ajak teman-teman Untuk tepuk bahu kanan-kirinya Bilang, bro-bro semangat ya hari ini Jangan keceng-keceng Aku melihat ada yang dendam disini Jangan pakai dendam Pakai kasih sayang teman-teman Baik kasih sayang Jangan pakai dendam Dipuk-puk gitu loh, dipuk-puk Semangat, semangat hari ini Itu yang di belakang jangan pakai tongkat mentor Tongkat kelompok tuh jangan Sakit pasti Oke oke, teman-teman boleh tenang kembali Udah cukup mukulnya Udah cukup Teman-teman kita akan lanjut ke sesi selanjutnya Kita akan melanjutkan dengan talk show dengan narasumber keren yang hari ini ada tiga orang ya Linel ya Benar-teman, kita akan mengalui kegiatan di PSMB Day 2 ini dengan talk show Nah, narasumber hari ini ada alumni Ukrida, Kak Herawati S.E.M.M.C.R.M.O. dan Davinson Revalno dari Akuntansi 2022 Juga ada Angeline Marinci dari Sastra Inggris 2019 Wow Benar banget Judul talk show-nya itu Ukridian yang menginspirasi Jadi penasaran gak sih? Seberapa menginspirasinya sih mereka ini? Teman-teman pasti setelah talk show ini Kita akan bertujuan untuk menginspirasi teman-teman semua Untuk bisa sama-sama aktif jadi mahasiswa di Ukridian nanti Betul banget Oke Kalau begitu Langsung aja kita sambut Ini dia narasumber kita Kak Herawati Davinson Dan Angeline Marinci Tepuk tangan yang boleh teman-teman semua Selamat pagi, Kak Selamat pagi Selamat pagi semuanya Selamat pagi Boleh siap bersama dulu kan? Boleh langsung duduk aja Pagi Davinson Cek satu, cek Cek satu, cek Cek, cek Kita dulu kali ya Oke Halo Kak Herawati Davinson Halo Angeline Apa kabar hari ini? Aduh baik, luar biasa Luar biasa, baik ya Puji Tuhan Boleh kali, mungkin dari perkenalan dulu kali ya kita ya Dari Davinson dulu deh, boleh Oke Halo semua Semangat ya hari ini ya Oke perkenalkan Gue namanya Davinson Gue disini sebagai perwakilan Sorry sebentar Oke boleh Oke Disini gue sebagai perwakilan UKM Taekwondo Ukrida Halo semua, salam kenal Halo Davinson Kak Herawati silahkan Perkenalan Kak Halo teman-teman semua Aduh kayak belum makan ya Lebih semangat lagi dong Halo teman-teman semua Halo Semangat Oke Teman-teman kenalin Nama saya Herawati Saya disini alumni Ukrida Dari S1 dan S2 Ukrida Angkatan 2011 Wow Keren banget Kak Halo semua Selamat pagi Ya ampun Senang sekali bisa melihat Anak-anak Mabak Ya Ukrida Disini perkenalkan Nama aku Angeline Marici Masih suasana Seri Inggris Angkatan 2019 Salam kenal semuanya Salam kenal juga Halo Oke Aku mau ngetes Tadi kan udah perkenalan nih Coba Kakak yang baju putih Namanya siapa teman-teman Oke Berarti mereka mendengarkan Dengan baik ya Kak Yang di tengah yang cantik Ini namanya siapa teman-teman Siapa siapa Coba siapa Oke Yang terakhir Namanya siapa 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 Duh Mereka belum terlalu Dengar mungkin Kak Mungkin boleh perkenalan ulang Kak Mungkin belum jelas tadi Gak jelas ya tadi ya Namanya Oke Perkenalan ulang ya Namaku Angeline Marici Siapa Angeline Oke Jadi teman-teman udah kenal ya Gak kembali-kembali kayak nanti ya Kalau kita tanya-tanya Kita ngobrol ya Oke Berarti Hari ini kita gak ada Seperti biasa tadi Namanya talk show Jadi kita akan Bertanya-tanya nih Kepada ketiga narasumber kita Yang ganteng dan cantik-cantik Tentang Pengalaman Kegiatan Dan kesibukannya Selama berkuliah Dan juga selama menjadi mahasiswa Di Ukrida ini Boleh ya teman-teman Boleh Oke Kalau gitu aku mau nanya dulu Yang paling simpel Kesibukannya sekarang apa sih Mungkin dari Kak Herawati Boleh Kak Oke Kesibukannya sekarang Aku bekerja di salah satu Perusahaan swasta Di Jakarta Barat Sebagai operational manager Sehari-harinya ya Ngurusin seluruh hal-hal Yang berhubungan dengan operational kantor Jadi terlepas dari penjualan Pembelian Persediaan Accounting Ngambilan keputusan Terkadang juga hiring Kurang lebih seperti itu Wow Keren banget ya Tanggung jawabnya gede banget loh Kak Lumayan Oke Selanjutnya ke Mungkin Kak Davinson nih Gimana Kesibukannya sekarang Ada apa aja Kesibukannya sekarang sih Organisasi-organisasi Kayak Aku juga ikut Ini Himpunan mahasiswa Aku Tansi Oke Terus juga Ikut latihan lah Rutin Senin Jumat Di sini Oke berarti sekalian kuliah Ada ikut organisasi Sama UKM juga berarti Iya Wah keren banget Padet ya jadwalnya Ada Vincent ini Padet nih kayaknya nih Iya sedikit padet lah Oke Selanjutnya ke Kak Edinson gimana Kesibukannya akhirnya Untuk aku Sebagai mahasiswa akhir Tentunya skripsi ya Lalu juga Oke Sambil skripsi Aku juga buka jasa Les private Sama Bimbel Ya khususnya untuk bahasa Di bahasa Inggris Dan bahasa Mandarin Oke Wow Keren banget Kasih tepuk tangannya dong Teman-teman Coba dong teman-teman Kasih bilang Semangat skripsinya Kak Gitu Terima kasih Skripsi itu emang Tahap-tahap yang Agak-agak Berdebar ya Berdebar Surprise Mumut pasti Oke Selanjutnya mau nanya apa nih C Aku mau nanya nih Kak Herawati dulu Kak Dulu gimana sih Pengalaman kuliahnya di Ukrida Apa sih yang Paling berkesan Mungkin mata kuliah favorit Dosen favorit Atau Boleh apa aja Kak Boleh apa aja Untuk S1 atau S2 ya S1 Masing-masing S1 dulu Halo teman-teman semua Saya juga kelas karyawan Dulu di 2011 Dari semester 1 Saya kelas karyawan Jadi Kalau ditanya Apa Yang berkesan dari Ukrida adalah Ketika Harus Kuliah Di jam-jam Setelah saya pulang kerja Itu luar biasa Tantangan banget ya Kak Tantangan banget Soalnya saya harus Ngatur waktu juga kan Untuk ujian dan lain-lain Tugas Tapi Yang paling berkesan itu Ketika saya sebenarnya Semester 2 Semester 2 itu Jadi Pada saat semester 1 Saya kan ambil jurusan akutansi ya Pada saat semester 1 itu Saya Sempat mau menyerah Setelah saya Dapet IPK Saya dapet IPK Di semester 1 Pada saat lanjut ke semester 2 Saya datang Kucu-kucu Ke Pak Subagio Ada yang kenal Saya ke Pak Subagio Saya bilang ke Pak Subagio Saya bilang Pak Hera mau nyerah Hera gak kuat Dia aku tansi Jadi aku milih akutansi itu guys Karena Hitungan ini Apa sih Kancing Jadi Awalnya itu Maksudnya Kendala ekonomi ya Jadi kendala ekonomi Aku harus ngambil kelas karyawan Dan sebenarnya aku Tidak ingin masuk Fakultas ekonomi Pada saat itu Jadi yaudahlah Cep-cep-cep mau pilih akutansi Atau manajemen Dapet akutansi Jadi ketika semester 2 Dapet IPK Tertentu Terus aku bilang sama Pak Bagio Aku aku ngekuat Pak Bagio malah bilang Katanya Apa namanya Hera IPK saya semester 1 Dibawa kamu Jadi Kamu jangan harap Saya kasih Kamu pindah ke manajemen Akhirnya saya gak pindah manajemen Dan saya lanjut di akutansi Saya bersyukur banget Saya bisa ketemu Dosen yang melarang saya Untuk pindah dari akutansi Karena ternyata Passion saya di akutansi Dan akutansi yang membawa saya Bisa Sampai ke level yang sekarang Wow Tepuk tangan semua Keren banget ya Ini bisa juga jadi Inspirasi untuk teman-teman Kalau misalnya nanti Memang ada piecemeister 1 Rasanya kayak Ngedown Salah jurusan deh Kayaknya Belum tentu ya Tenang aja Jangan langsung Langsung menyekah Karena Gak cuman kahirawati Mungkin teman-teman yang Panitia-panitia juga Pernah kok ngalamin Kayaknya Salah jurusan deh Kayaknya pengen nyekah aja deh Tapi Aku juga pernah ngalamin kayaknya deh Waduh Jangan cukat ya C Oke Lanjut ke mana nih Ke Davinson mungkin Oke Pengalaman selama kuliah Gimana ya Sama sih Kalau Pas PCMB itu Kayak Masih bingung Aduh Ini Ugrida Itu Kayak kurang kenal gitu Waktu itu cuman Pernah sempet Ke Sekolah tuh Kayak bazar-bazar kuliah Biasa Oh yang Edufer ya Kayak Edufer Edufer Nah kalau Ketimbang sama Kampus-kampus lain Kayak Kampus sebelah Untar Tisakti itu Kayak Ugrida itu Keatannya itu kecil banget Bukan mau Ini ya Cuman kayak Memanti Yang memikat mata tuh Biasanya itu yang Oh ini cicik-cicinya Cantik-cantik nih Oh Memikatnya itu Kita langsung realistis aja Kayak Oh ini ciciknya cantik Kok yang ini itu Nah Pertama juga Sama Kayak gak tau Aduh mau jurusan apa nih Akutansi lah Kata mama Ini Mama juga dulu kan Ini Ambil Akutansi disini Kebetulan Oh Family ya Udah ada Kesekian lah Kesekian lah Nah Yaudah lah Jadi Daripada Nggak ngapa-ngapain juga Yaudah Bodo amat dah Mau gimana pun juga Suka ngitung juga Buat juga lagi Jangan Waduh Wow Tapi Ngitung grat siapa yang Ngasuk senang Bener Bener Siapa yang gak suka ngitung duit Bener Bener Masalahnya bukan duit gue Tapi Davinson Kulai di Ukrida Asik dong Asik banget Tepuk tangan buat Ukrida teman-teman Oke Tadi kan ada dari Kak Herawati Dan juga dari Davinson Sekarang kita dengar versi Anak Sastra Inggris nih Tadi kan FEB FEB Dua FEB Sekarang Sastra Inggris Oke Yang Sastra Inggris disini Siapa aja Coba angkat tangan Angkat tangan teman-teman Anak-anak Sastra Inggris Halo Oke Kalau untuk Pengalaman di Ukrida ya Aku sebenarnya Tahu Ukrida itu dari Orang gereja kan Nah kebetulan Peminatan juga di Sastra Inggris Dan makanya Aku ingin menekuninya Di Ukrida gitu Dan yang bikin aku berkesan Di Ukrida itu Mereka selalu buka jalan ya Awalnya kan Kita gak tau tuh Ternyata banyak juga Program-program Yang disediakan oleh Ukrida Menambah soft skill Hard skill Juga banyak gitu ya Dan terlebih lagi Dari tahun kemarin pun Ukrida juga udah Melek akan MBKM Ya kan Kampus Merdeka gitu Nah jadi Kampus nih udah sediain banyak nih Ukrida udah sediain banyak Udah buka jalur Nah makanya Aku pun berkesempatan gitu Untuk bisa mengikuti ICT dan juga Isma di tahun 2022 kemarin Makanya terima kasih Banyak juga untuk Ukrida Yang udah buka jalan Oke keren banget Tadi kan udah disinggung-singgung nih Dari Davinson juga ikut UKM Dari Kaya Jelin juga tadi ikut program MBKM Mungkin aku boleh Minta teman-teman sharing nih Di selama kuria ini Ikut organisasi apa aja sih Ikut UKM apa aja Dan kegiatannya Gimana tuh Mungkin supaya teman-teman juga Ada gambaran ya Ada gambaran ya Ya kalau buat sekarang sih kan Pas masuk Jadi ngeliat banyak banget UKM Sama LKLK Kecua Kayak kalau UKM itu Mungkin lebih kayak Non pendidikan Kayak Non akademik mungkin Non akademik ya Oh non akademik Bener Kalau teman-teman kemarin Liat kan ada yang Turun gelar banner tuh Nah itu keren banget tuh Kemarin semester satu aku ikut Cuman sayangnya Ya kurang serg Karena kan bertabrakan juga Sama taekwondo Dari teman-teman palada Kemarin T7 Iya Dari yang T7 Padan keren banget Terus Buat sekarang Selain UKM taekwondo Ada juga Himpunan-himpunan mahasiswa Terus Ini Kalau Yang terakhir sih Putra Putri Waktu itu pernah sempet ikut Oh iya Jadi Di salah satu Program Ukrida itu Ada namanya Putra Putri Ukrida ya Bener-bener Dan Kak Davinson kemarin ini Salah satu finalis Dari Putra Putri Ukrida Keren banget gak sih Oke Putra Putri Ukrida itu kayak Miss Universe lah Tapi versi Ukrida Bener Versi Ukrida Iya jadi setiap kampus nanti Dada lah Mungkin Kayak UPH Atau ntar Nanti bisa adain gitu Betul Itu kayak iseng-iseng aja sih Kayak gimana sih gitu Penasaran aja Pas semester satu Penasaran tinggi dan berani mencoba Dho Vincent Keren banget nih Iya jadi teman-teman Kalau masih semester satu Gak tau mau ngapain Ya coba-coba aja Masuk UKM sana sini gitu Oke Boleh banget tuh Dicoba tuh tips entry Oke teman-teman Jadi kalau masih bingung Ada apa Coba aja tuh Masuk UKM Voksa kah UKM Tecondo Apalada Jadi supaya nantinya bisa Menemukan jati dirinya tuh Sebenernya dimana sih Betul Oke Tadi kan dari Kak Davinsan Mungkin boleh dari Kak Injali tuh Tadi bilang ada MBKM Ada itu Boleh tuh Kak Diceritain Iya jadi Untuk pengalaman organisasi aku dulu ya Kalau di UKRIDA itu Aku pernah mengikuti Dan masuk jabat sebagai Ketua BPM Fish Waktu itu tahun lalu Periode yang sebelumnya Lalu juga Sayangnya aku gak ikut UKM gitu Karena waktu itu sempat sibuk Dengan komunitas-komunitas Di sastra Inggris Nah bagi teman-teman Yang nanti masuk sastra Inggris nih Banyak loh komunitas di UDI gitu ya Salah satunya adalah Lari Tulit gitu Jadi kita Komunitas yang bertujuan Untuk menyebarkan Dan memberikan kesadaran Betapa pentingnya Habit membaca sejak dini Nah waktu pandemi kemarin Secara online kita juga menjangkau Selain anak-anak yang di Pulau Jawa Kami juga menjangkau Di Pulau-Pulau luar jauh Luar jawa Khususnya kayak di Kalimantan Dan juga Sulawesi Untuk MBKM sendiri itu banyak ya Programnya Ada yang Magang Merdeka Juga ada yang ICT International Credit Transfer Nah dan juga ISMA Kalau untuk aku sendiri Aku ikutnya ICT sama ISMA waktu itu ya ICT di tahun 2021 Nah itu karena pandemi Jadi ICT yang waktu itu Aku ikuti itu secara online Jadi aku ngambil mata kuliah Di kampus luar negeri Di Eastern Summer State University Philippine Dan Tung Hai University Taiwan Nah jadi ambil mata kuliah Yang berhubungan dengan jurusan gitu loh Jadi sastra inggris Untuk mendalami sastra Lalu untuk ISMA sendiri itu Indonesian International Mobility Student Awards Yang memberikan kalian kesempatan Untuk kuliah satu semester Di luar negeri Dan kemudian kemarin aku dapat Kesempatan belajar di National Taiwan University of Science and Technology Tepuk tangan lu teman-teman Wow keren banget ya sih Udah punya pengalaman belajar Di luar negeri loh teman-teman Kayaknya ini Wow keren banget Oke pertanyaan selanjutnya nih Aku mau ke Kak Herawati Tadi kan Kak Herawati Sampaikan bahwa Kak Herawati ini Ikut kelas karyawan ya Kak Gimana tuh Kak Manage waktu Sedangkan kita tau ya Tadi pagi mungkin Abis siang kerja Dan juga malamnya Ya harusnya jam-jam istirahat Jam-jam capek Harus kuliah kelas karyawan Gimana tuh Kak Tantangan challenge yang Dialami waktu kuliah waktu itu Tantangannya sih Lebih berat ke jam tidur ya Karena maksudnya Kuliah kita pulang jam 9 Atau jam 10 Kebetulan aku Rumahnya cukup jauh Gitu Jarak dari sini ke rumah 2 jam Jadi paling Manage waktunya lebih sulit Kalau untuk belajar Aku gak punya problem Karena menurut aku Udah cukup banget Misalnya Aku nyampe rumah jam 11 Aku belajar sampai jam 12 Itu enough Atau Aku bangun lebih pagi Untuk belajar Tapi satu sih Pesan-pesan Aku gak tau ya Anak-anak yang sekarang Ngambil kelas karyawan Tapi Aku pengen berpesan kepada kalian Kalau kalian jadi seorang pekerja Tempatkan diri kalian Itu sebagai seorang pekerja Aku ada lihat Anak sangkatan aku Mereka pada saat bekerja Mereka belajar Buat aku itu Kalian gak ada tanggung jawabnya Ketika kalian bekerja Bekerjalah Jadilah seorang pekerja Ketika kalian Jadi mahasiswa Ya kalian harus tanggung jawab Sebagai mahasiswa Jadi aku gak pernah belajar di kantor Gak pernah melakukan itu Aku belajar di luar jam kantor Aku punya waktu free Di Sabtu dan Minggu Yaitu Kuli aku belajar Dan kalau misalnya ditanya Untuk manage yang lain Paling bedanya aku Aku lebih suka Gini Kalau di kampus Aku gak tau untuk sekarang ya Kalau dulu Dosennya itu terbiasa Untuk kasih kita Schedule Selama satu semester itu Kita akan belajar apa aja Jadi materinya udah dibagiin tuh Misalnya Bab satu Bab dua lah Kalau di buku Kita ngomong Jadi sebelum aku belajar Di pertemuan Sebelum kita ketemu Di pertemuan berikutnya Aku membiasakan diri untuk Mempelajari terlebih dahulu Apa yang akan dipelajari next Karena aku tau Aku punya Waktu yang sedikit Aku belajar Lebih dulu Supaya pada saat aku masuk kelas Aku ngantuk pun Aku masih bisa terima Apa yang dosen omongin Itu aja sih Wow Keren banget Kasih tepuk tangan ya teman-teman Untuk teman-teman Yang ikut kelas karyawan juga Jangan patah semangat Karena Itu Management Multi itu Salah satu Kemampuan yang juga Harus kita kembangkan Untuk diri kita sendiri Supaya menjadi Pribadi yang disiplin gitu ya Oke Sekarang nih Davinson Kan tadi Jatuhlah padat nih UKM Himpunan Kuliah Bagi-bagi waktunya tuh Gimana tuh Kalau bagi-bagi waktu Ya Kalau misalnya Ada kelas Biasanya kan kelas Mulai jam 8 tuh Benar Jam 8 Paling Sore itu Jam 3 Atau jam 4 Ya betul Nah itu bisa tuh Sampai jam 6 tuh Ketemu sama Teman-teman yang Dari organisasi Bisa dari HMA Taekwondo gitu Biasanya sih Seringnya itu Taekwondo Soalnya itu Biasanya habis latihan Langsung Bahas lagi Nih nanti Nextnya itu Kita mau gimana Mau kejuaraan yang mana Gitu Wow Kejuaraan nih Mainnya nih Udah berapa kejuaraan nih Menangin nih De Vincent Diceritain dong Ada berapa ya Waduh Banyak ya Kayaknya Enggak Enggak Kebetulan tuh Kalau disini Aku baru masuk Baru masuk Di UKM ini Pertama kali kejuaraan tuh Disini juga Jadi Sebelum masuk Ukrida Itu udah pernah Taekwondo dulu Di dekat rumah Oke Itu kan baru Kayak menjelang Covid dari 2021 Soalnya kan Gaput juga Aduh mau keluar rumah Gak bisa Jadi kegiatan gitu ya Mas Covid ya Bosen kayak Aduh ini Kayak Duh gimana gitu Oke Terus Nah Masuk disini Ngincernya itu Juga ke Taekwondonya juga Soalnya denger-dengar Dari pelatih yang dekat rumah tuh Nah pelatih di Ukrida tuh Bagus Mantan juara DKI Kalau gak salah Jadi kayak Wah ini kayak Keren banget nih Gitu Langsung masuk Dibilang Yaudah nanti Kita kejuaraan ya Itu kejuaraan pertama kali Kebetulan menang Wow Keren banget Pertama kali Dan langsung menang Emang berbakat Kayaknya kamu ya Kalau berbakat sih Ya Boleh lah Dibilang ada Kelebihan Kayak ini Fisiknya gimana Cuman Kalau misalnya Kalau latihan Begini tuh Harus Harus ada Dari diri sendiri gitu loh Harus ada disiplinnya Harus kayak Aduh gue Gregetnya itu gimana gitu Kalau kena tendang Juga tendang balik Kalau bisa gitu Konsisten dan ambisi ya Tergantung kita Minatnya itu berapa Gitu Oke Berarti Juga jadi inspirasi Untuk teman-teman Kalau misalnya Menekuni suatu bidang Atau kalian Memang harus Punya semangat yang tinggi Dan daya juang yang tinggi Untuk bisa bertahan Dan memang Belajar dengan sungguh-sungguh ya Iya Oke Kita sekarang gantian Kakak Angelini Untuk aku pribadi ya Cara memanage waktu itu Kebetulan aku Pribadi yang pelupa gitu Jadi Semua hal Tugas Atau Kegiatan-kegiatan yang non-akademik Ataupun yang akademik Itu selalu aku catat Disini ada yang pake Notion Gak promosi ya Tapi Aku pake itu gitu Jadi aku kadang suka buka Pagi atau malam Untuk ngecek lagi gitu Untuk perbarui jadwal yang Akan aku lakukan selama seminggu Jadi Udah ada Listnya nih To do list gitu Hari Senin ngelakuin apa Atau seminggu ngelakuin apa Dan Problem yang paling Besar yang aku Hadapi waktu Memanage waktu itu Ketika ikut ICT sih soalnya Waktu itu kan Aku ikut Di tiga kuliah Soalnya Ipurida juga Ambil mata kuliah Ambil mata kuliah di Ukrida Ambil mata kuliah di ESU Dan juga ambil mata kuliah Di Tunghai gitu Waktu itu hampir 30 SKS sih kayaknya Wow 30 SKS ya Gak kebayang sih 30 SKS Itu pun harus udah dikurangin gitu Karena kan udah kelebihan gitu ya Nah itu Sempet Keteter awal-awal gitu Memanage waktu Tapi Balik lagi Diri sendiri Kalau misalkan Gak memanage waktu Ntar aku malah keteter semuanya Nah jadi Dicatet Terus juga Disiplin Waktu gitu ya Terus juga ditambah lagi Disiplinnya ketika Kesempatan ke Taiwan gitu Nah itu Juga belajar dari orang-orang sana Mereka yang tepat waktu Mereka yang Disiplin Gitu loh Mereka yang giat belajar gitu Itu juga semua diserap Jadi Banyak sekali Aku Inspirasi-inspirasi Untuk memanage Waktu gitu Secara pribadi Oke Tepuk tangan dong teman-teman Keren banget Tadi tuh 30 SKS Bayangin C Gak kebayang Aduh pusing gak aku Kita yang normal-normal aja Kayaknya keteteran ya Wah parah banget itu Jadi emang teman-teman Kita harus Bener-bener harus Disiplin secara waktu Dan juga secara Pribadi ya Kita harus bisa Mengontrol diri Gimana kita Manage waktu kita Kita juga harus semangat Iya pasti tuh Kuncinya adalah Semangat dan mau belajar Jadi Pasti Ada kemauan Disitu Dimana ada kemauan Disitu ada Ada jalan Ada jalan Bener banget Oke Kak Herawati Aku mau nanya Aku penasaran nih Kalau di kelas malam itu Relasi pertemanan itu Gimana sih Kak Terus kita bisa ikut Organisasi gak sih Kira-kira Kalau pada saat aku sih Untuk organisasi Kalaupun bisa Menurut aku juga Nanti kita akan terbatas ya Karena kan Kalian harus Tepuk tangan nih Buat kakak-kakak Yang hari ini Berperan untuk PSMB kalian Karena mereka tuh Butuh banyak sekali waktu Boleh tepuk tangan ya Tepuk tangan dong Untuk teman-teman Panitia Yang udah Menjalani Caka-kata Hal ini ya Iya Jadi maksudnya Gak mudah untuk jadi kalian Dan karena kami sadar Jadi untuk Berorganisasi itu Bukan gak ada Kesempatan Mungkin ada Karena waktu itu Ada beberapa sih Yang anggota BM Juga ada ikut kelas malam Cuman memang gak Setiap mata kuliah Di kelas malam Itu ada Cuman kalau Pada saat aku sih Aku rasa Kesempatannya agak kurang Untuk berorganisasi Jadi paling Kalau untuk Hubungan relasi Sama aja sih Sama kelas pagi Pas ketemu anak Kelas malam Ya sama aja Untuk membangun komunikasi Segala macam Itu sama Umum aja Tapi aku mau nanya dong Kak Biasanya nih Kalau aku Cokat pribadi dulu ya Cik boleh gak sih Boleh-boleh Silahkan Kalau abis kuliah nih Pasti ada waktu untuk Nongkong-nongkong Di junction Main-main Ya kita sih Alasannya pertama Ngerjain tugas lah Bareng ya Tapi Kenyataannya Kayaknya diupakan ya Tuga saya Mal gosip biasanya ya Bener banget Kalau di kelas karyawan nih Sama temen-temen Satu angkatan Ada gak sih Waktu untuk Ya kita Main-main lah Nongkong-nongkong Ada gak tuh Kak Ada-ada 5 menit 5 menit 10 menit pun Itu waktu Jadi Mau dimanapun Kadang Ke sentral Pak ya Yang terdekat Kita sempat ke sentral Pak pokoknya Ya Itulah gunanya Memanage waktu Jadi sebelum dosen datang Saya Sudah tiba Di kelas Dan kebetulan kan Sering jadi ketua kelas ya Jadi biasanya Dosen akan Konfirmasi Hera saya hari ini Terlambat atau enggak Jadi Pada saat itulah Saya gunain waktu untuk Kita hangout Sama temen-temen Ada kok waktunya Untuk hangout Tenang-tenang Oke Di tengah segala kesimukan Selalu ada waktu Untuk hangout ya Betul banget Oke Karena hangout itu Stress relief gitu loh Kalau pengen lagi mumut-mumut Ya solusinya adalah Hangout 5 sampai 10 menit Ini cukup berarti ya 5 sampai 10 menit Ingat waktu itu berharga Betul Oke Selanjutnya Kita mau dengar dari mana Cek Dari Kak Angelin Apa Kak? Dari Cek Angelin Untuk membagi waktu hangout gitu ya Ada kok Tentunya ada gitu Karena kan Ketika Dihadapi dengan Akademik Non-akademik Itu kan Stress banget ya Apalagi di Bukti Bagi mahasiswa yang aktif Itu Stress Tugas Dan juga Organisasi-organisasi Jadi Harus diseimbangi juga Bagaimana Cara kita untuk Punya waktu untuk diri sendiri gitu Nah kalau untuk Aku secara pribadi sih Aku lebih suka Baca gitu ya Kayak baca buku Atau segala Nonton Nonton Banyak nonton juga Nonton Drako Nonton Ya dracin Banyak deh pokoknya gitu ya Jadi Bikin diri sendiri senang dulu Cuman Harus dibagi waktu juga Jadi ada balance gitu Ada waktu dimana kita Bermain Ada waktu kita Untuk diri sendiri Ada juga waktu Untuk yang serius Gitu Oke Nah Cianjil aku penasaran nih Dengan program Pertukaran pelajar tadi Yang internasional Itu Ningkatin relasi pertemanan gak sih Oh itu Ningkatin banget sih Karena kan Untuk di Isma sendiri Itu kan untuk satu Indonesia ya Jadi Aku pun banyak teman-teman Yang Di Luar pulau Jawa Itu banyak di Jawa Atau Ampe Batam juga ada Gitu loh Jadi Luas banget gitu Satu Indonesia Kamu bisa ketemu Orang dari mana aja Selain dari Orang Indonesia juga Kamu bisa buat relasi Dengan Orang yang di luar negeri Gitu kan Yang di Dimana negara Kamu ditempatkan Gitu Dan Harus Isma sendiri itu juga Apa namanya Nyuruh ya Nyuruh pesertanya juga Untuk networking Jadi kamu bikin Koneksi dimanapun Kamu bisa Bahkan sama Orang kafeteria Juga bisa loh Kayak ngomong Oh kafeteria juga bisa Iya bisa loh Sama yang Di kampus-kampus itu kan Mereka Open gitu Dan welcome Untuk yang Student exchange Maupun dari Luar negeri Dan mereka pun Kadang nanya Kita datang dari mana Nah itu kan bisa Buat koneksi juga Bisa buat Temen Sekelas juga Gitu Juga orang Oke Keren banget Putih emang kita Emang challenge ini Menggunakan setiap Kesempatan Dan waktu yang ada Untuk membangun Relasi seluas-luasnya Oke Keren banget Selanjutnya Kita dengar dari Versi Kak Davinson nih Gimana nih Kak Buat Ngatur waktu tuh Juga Harus ada Gimana ya Sulit-sulit Gampang lah Harus ada Sadar-sadar juga Kalau buat Gue ya Selama liburan ini Mumpung gara-gara Ikut banyak organisasi Jadinya itu Gak berasal kayak liburan Jadi kerjainnya itu Oh nanti Hari ini Kerjain yang ini Hari ini Kerjain yang ini Hari ini Kerjain yang ini Nah gitu Jadi kayak Jadi gue Kalau Manage waktu Sendiri Dimilainya itu Kayaknya juga Sendiri kurang Jadi Jadi kalau Misalnya ikut-ikut Organisasi begini itu Bisa jadi sambil belajar juga Kan kita ada yang Lebih senior juga kan Kalau di organisasi Nah itu bisa tanya-tanya Kita bisa belajar juga Dari Mereka Mereka Kalau misalnya itu Ada kendala masalah apa Gitu Biasanya sih Gue kalau Ada yang Masalah Kalau Bentrok gitu Gue bilang dulu Ke ketuanya Misalnya HMA Itu pernah Bentrok tuh Sama kejuaraan Taekwondo Jadinya itu harus Kayak milih Nah itu jadinya bimbang gitu Aduh ini mau ikut yang mana ya Sini ada tanggung jawab Sini juga ada tanggung jawab Gitu Jadi kayak Harus ada Komunikasi juga lah Sama ini Tanggung jawab kita Gitu Davinson diceritain dikit deh Di HMA HMA ya bener ya Iya Posisinya sebagai apa Dan job desknya apa sih Kalau di HMA Gue Job desknya itu Sebagai Spirituality And Dana lah pokoknya Dana dan Spiritualitas Oke Oke Jadi biasanya itu Kita ada target Tiap minggunya itu Satu orang harus jualan berapa Nah Cuman di HMA itu Nggak Sekedar kayak Jalanin kayak Mingguan gitu Itu Tugas Mingguan Kita Nanti biasanya itu Kita ada proker Dan itu Panitia-panitianya itu Dipilih lagi Oleh ketua pelaksananya Nah Biasanya itu Kita sibuknya itu Dengan Yang Proker-prokernya itu Jadi kita Bisa aja Jadi dari yang Spiritualitas Dan dana Nanti masuknya itu Ke Umas Atau Publikasi Dan dokumentasi Jadi itu Bener-bener Kalau misalnya Teman-teman Mau belajar Organisasi banget Himpunan Itu oke banget Gitu Oke Di notes Teman-teman Kalau mau belajar Organisasi Setelah detail Dan mendetail Join Himpunan Oke Iya Himpunan Mahasiswa Jurusan kalian lah Setiapnya ada lah Iya Bener-bener Ada Himpunan Mahasiswa psikologi Management Akuntansi Sese inggris Teknik pun juga ada Jadi Semua diberikan Kesempatan secara Merata Untuk semua Fakultas yang ada Di UKRIDA Untuk bisa belajar Sama-sama Berorganisasi Dengan baik Oke Selanjutnya mungkin DBC ada pertanyaan lagi Ini terakhir nih Ini terakhir Aku mau Minta Pesan Kesan Untuk Mabah Dan mahasiswa yang masih Berjuang disini Untuk kuliah Dan mungkin dari Yang ada semester akhir Dan Davinson nih Mungkin yang Kesan-pesannya selama Setahun berarti ya Kuliah di UKRIDA ya Iya Semangat Kasih semangat Untuk teman-teman Mungkin Gimana nanti Menjalani kekuliahan Harus gimana Adakah tips and trick Untuk menjalani Kekuliahan nanti Berangkat dari Gue yang SMA tuh Di bangku SMA tuh Ya tidur aja gitu Pasif-pasif aja Mentok-mentok Ikut ekspol Ini itulah Satu Pas masuk di UKRIDA Gue pesenin aja Buat teman-teman tuh Harus Coba aktif lah Harus berani Jangan Takut gagal gitu Jadi kayak Nggak ngapa-ngapain aja Jadi kayak Nggak Gimana gitu Nah Gue mau peseninnya itu Teman-teman Seaktif mungkin Dan Bertanggung jawab lah Sama pilihan Teman-teman Karena Gue juga Harus milih-milih Aduh ini tanggung jawabnya Mana nih ya Gitu Oke Tepuk tangan lu Buat Davinson Teman-teman Tepuk tangan lu dong Yang aku bisa Sambilis dikit Dari Kak Davinson Berarti memang Kita harus bisa Bijak dalam memilih ya Bijak dalam memilih Dan juga konsisten Dengan apa yang Sudah kita pilih Dan kita putuskan Nantinya Betul banget Oke Selanjutnya mungkin Dari Kak Kak Wati Boleh nih Dikasih semangat Pesan-kesan Untuk teman-teman Mahasiswa Oke Karena mungkin Aku udah masuk Ke dunia kerja ya Jadi Sebelum kalian Masuk ke dunia kerja Aku pesan-pesan Ke kalian Kalian itu Semua smart Aku yakin Setiap orang itu Pandai Gak ada yang gak pandai Cuman Waktunya Untuk kalian Disini Mencari Kepandain kalian Dimana Kelebihan kalian Dimana Itu yang pertama Terus yang kedua Kalaupun kalian Udah berasa pandai Jangan biarkan Kuping kalian Kelingga kalian Itu Tuli terhadap Setiap dosen Yang mungkin kalian anggap Nanti dosennya Ah ini saya udah tau Saya gak mau dengerin dosennya Jangan belajar untuk jadi itu Karena ketika kalian Merasa sombong Nanti kalian gak akan bisa Menyerap ilmu apapun Yang dikasih sama dosen Setelah itu Paling saya mau bilang ke kalian Ketika kalian masuk ke dunia kerja One day Kalian akan merasa Berterima kasih kepada kampus Karena di kampus lah Kalian dipapa untuk Bisa jadi orang yang pertama Bisa manaj waktu Tadi kita belajar Yang kedua Kreativitas kalian diuji Kalau kalian jadi Anggota BEM Dan lain-lain Terus yang ketiga Disini kalian juga belajar Untuk memanaj human Sebenernya Kalau misalnya nanti Ada di kelas Oke lah Kelas malam Kalian gak bisa ikut organisasi Jadilah ketua kelas Kalian akan belajar Kepemimpinan dari situ Tanpa kalian sadari Gitu Jadi Intinya ketika masuk dunia kerja Yang paling penting Bukan kemampuan akademis Kalau dari yang saya rasa Tapi Kemampuan kalian Untuk ber-attitude Orang yang ber-attitude Itu harganya lebih mahal Dibandingkan dengan orang Yang punya Kemampuan akademis Gimana caranya Supaya kalian bisa punya karakter yang baik Pertama Attitude kalian Kalian latih buat baik Jadikan itu habit Buat selalu Punya Attitude yang baik Dan kemudian itu bisa jadi karakter Buat kalian ke depan Semangat buat semuanya Semoga Lancar-lancar kuliahnya ke depan Oke Tangan semuanya Buat Kak Herawati Pesan yang mendalam ya Dari Kak Herawati Untuk kita bisa punya Jadi jangan fokus Untuk mengejar nilai Angka Yang nanti kita dapat Di IPS Di IPK Tapi Kita juga harus Membangun kemampuan-kemampuan Soft skill kita Bagaimana kita berorganisasi Bagaimana kita kemampuan Seperti Public speaking Mungkin gitu ya Kepemimpinan Leadership Itu dan itu Sangat penting Nantinya untuk dunia kerja Oke Dari yang terakhir nih Dari Angelin Mungkin ada pesan Untuk teman-teman Peserta PSMB Oke Untuk Adik-adik sekalian Kalian kan masih mabaya Jadi kalian itu Istilahnya baru Baru mau mulai nih Perjalanan kalian Sebagai Mahasiswa Nah Seperti yang udah Dibilang Soleh Oleh Kak Selva juga Kan kalian punya waktu Ya untuk Mencari Kalian tuh maunya Apa sih Kalian mau ningkatin Skill kalian Dimana Nah itu Kalian gunakan Waktu kalian Sebaik-baiknya Lalu Jangan jadi Mahasiswa yang Kupu-kupu Bukan saya bilang Jelek ya Kupu-kupu itu Tapi Sayang banget gak sih Kalau waktunya itu Digunakan cuma Buat kuliah Pulang-kuliah Pulang gitu Kalian jadi gak bisa Mencari Dimana skill kalian itu Bisa berkembang Gitu loh Nah gunakan Waktu kalian Sebaik-baiknya Lalu Dengan aktif Berorganisasi pun Kalian jadi paham gitu loh Bagaimana cara Bekerja sama dengan baik Melatih Etitude yang bagus Gitu ya Karena apa gunanya Semua prestasi yang Kalian dapat Kalau misalkan Etitude kalian itu Nol Jadi semua itu Juga harus seimbang Jadi dimana prestasi Kalian diseimbangi oleh Etitude kalian yang baik Dan juga benar Gitu ya Dan aktif Organisasi pun Menurut pengalamanku Itu membantu Aku banget di ICT maupun ISMA Gitu ya Dan itu kan menambah Juga pengalaman kalian Jadi CV kalian pun Banyak Gitu ya Nah itu kan Membantu kalian juga Kalau misalkan Kalian ragu nih Bahasa Inggris Gak bagus Layar dari sekarang Gitu loh Dari sekarang Dilatih Kan banyak Resources sekarang Eh sekarang ya Bener Internet udah berkembang Udah advance banget Kalian bisa Duolingo Kalian bisa liat di Youtube Kalian bisa liat Tiktok Tiktok juga banyak tuh kan Yang ngajarin live gitu Bahasa Inggris Segala macem Pernah gak nemu videonya Nah itu kan Kalian bisa gunakan juga Gitu ya Banyak sekali Resources Banyak sekali Semua yang bisa Kalian serap Ilmu Dari manapun Dalam bentuk apapun juga Jadi jangan mau Stuck disitu aja Jangan mau diem Disitu gitu loh Coba kembangkan Diri kalian Sesuai dengan Peminatan Yang kalian mau Itu dari aku ya Semangat ya Untuk kalian Mabah 2023 Wow Ketiga nara sumber kita Hari ini emang Sangat cocok Untuk dijadikan Nara sumber Kurkidian yang Menginspirasi Betul banget Linel Oke Jadi teman-teman Aku semuanya singkat ya Dari pesan ketiga nara sumber kita Yang hebat-hebat ini Jadi Memang Kalian Yang akan memasuki Dunia pekuliahan Nantinya secara resmi Harus Punya semangat yang tinggi Dari juang yang tinggi Untuk bisa Mengupgrade diri Itu Semakin hari Semakin lebih baik Dari Hard skill Walaupun soft skill Dari Akademik Maupun non-akademik Jadi memang Supaya nantinya tuh Di dunia kerja pun Seperti yang Kak Herati bilang Kita bisa dipandang Sebagai orang yang memang Punya atitude yang baik Dan juga Daya juang Daya semangat Yang baik Betul banget Karena kalau kita punya Atitude yang baik Kemampuan akan Bisa baik Value kalian akan naik Di dunia kerja nanti Wow Keren banget Dengan demikian Berakhirlah talk show Dengan tema Ukri dan Yang menginspirasi Terima kasih Para nara sumber kami Yang tercinta Terima kasih Semoga sukses terus Terima kasih Semuanya Terima kasih Oke Begitu Terima kasih Terima kasih Semoga kita yang hebat Hebat ini Terima kasih